Assalamualaikum sahabat odi, terima kasih sudah klik video ini bertemu lagi bersama saya di channel rumah rajut odi di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut seperti ini sebelum kita mulai tutorialnya, buat sahabat odi yang baru mampir bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ini biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya dan bila suka dengan tutorial ini, bisa klik tombol like dan bila ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar buat sahabat odi yang sudah subscribe dan ingin lebih mendukung channel ini dan mendapatkan keistimewaan lainnya, bisa klik gabung dan menjadi anggota di channel ini terima kasih kita siapkan dulu bahannya disini saya menggunakan talikur 2mm saya gunakan sebanyak 3 gulung buat sahabat odi yang ingin membeli benang talikurnya, saya sudah simpan linknya di deskripsi lalu hooknya saya gunakan nomor 6 merek tulip dan tidak lupa korek api disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba kita buat dulu slip knot lalu kita buat 10 rantai terhitung dengan slip knot di awal setelah itu kita tusuk di lubang kedua kita tusuk di bagian belakang, kita buat single crochet sebanyak 4 single crochet di masing-masing lubang lalu di lubang kelima kita isi dengan 3 single crochet dalam satu lubang buat yang masih sering bingung bagian tengahnya bisa diberi penanda kita beri penanda disini lalu di lubang selanjutnya kita isi lagi dengan satu single crochet di masing-masing lubang sebanyak 4 single crochet kita rapihkan dulu sisa benangnya setelah itu kita buat satu rantai lalu kita balik di row yang ini kita buat satu single crochet back loop di masing-masing lubang sampai di ujung total single crochetnya ada 11 single crochet untuk bagian tengahnya jangan lupa kita beri lagi penanda selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita buat lagi satu rantai lalu kita balik di row yang ini kita buat 5 single crochet back loop di masing-masing lubang lalu yang ada penanda ini kita buat 3 single crochet back loop dalam satu lubang tidak lupa kita beri lagi penanda untuk bagian tengahnya lalu di lubang selanjutnya kita buat lagi satu single crochet back loop di masing-masing lubang sampai di ujung setelah itu kita buat satu rantai lalu kita balik di row yang ini kita buat satu single crochet back loop di masing-masing lubang sampai di ujung total single crochetnya ada 13 single crochet lalu kita akan ulangi polanya sampai kita dapatkan ukuran yang kita inginkan saya sudah sampai di row terakhir untuk penambahan dan disini saya buat 17 single crochet di masing-masing lubang lalu di bagian tengahnya kita buat 3 single crochet croce dalam satu lubang lalu selanjutnya kita buat lagi 17 single croce di masing-masing lubang sampai di ujung setelah itu di row selanjutnya kita akan buat single croce di masing-masing lubang sebanyak 15 row saya sudah membuat 15 row single croce tanpa ada penambahan seperti ini setelah itu di row selanjutnya kita akan buat pengurangan kita buat dulu 17 single croce back loop di masing-masing lubang selamat menikmati lalu tiga lubang ini akan kita gabungkan menjadi satu di lubang selanjutnya kita buat lagi 17 single croce di masing-masing lubang masing-masing lubang sampai di ujung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di row selanjutnya kita buat lagi satu single crochet di masing-masing lubang sampai di ujung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan ulangi polanya sampai terakhir kita dapatkan 4 single crochet di masing-masing lubang lalu 3 lubang single crochet yang kita gabungkan lalu terakhir 4 single crochet di masing-masing lubang sampai di ujung saya sudah sampai di row terakhir saya akan membuat 4 single crochet back loop di masing-masing lubang lalu yang 3 lubang ini kita akan gabungkan menjadi satu selanjutnya kita akan buat lagi single crochet di masing-masing lubang sampai di ujung lalu kita buat satu rantai dan kita putus setelah itu kita akan buat bagian pinggirnya kita buat dulu slip knot lalu kita buat 20 rantai terhitung dengan slip knot di awal lalu kita tusuk di lubang kedua kita buat single crochet di masing-masing lubang total single crochetnya 19 single crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita akan ulangi polanya sampai 25 row Saya sudah selesai membuat 25 row single crochet Di row yang selanjutnya kita akan buat pengurangan di bagian awal dan akhir Di bagian awal kita akan gabungkan 2 lubang menjadi 1 Di lubang sebelahnya kita gabungkan lagi 2 lubang menjadi 1 Lalu kita buat lagi single crochet di masing-masing lubang Kita sisakan 4 lubang Lalu kita akan buat pengurangan lagi Kita akan gabungkan 2 lubang ini menjadi 1 Di 2 lubang terakhir kita gabungkan lagi 2 single crochet menjadi 1 Di bagian awal kita akan gabungkan 2 lubang menjadi 1 Lalu kita buat lagi single crochet di masing-masing lubang Di 2 lubang terakhir kita gabungkan lagi 2 single crochet menjadi 1 Jadi total single crochetnya 1 baris ini ada 13 single crochet Lalu kita buat 1 rantai dan kita putus Kita akan buat 2 bagian untuk bagian kanan dan kiri Setelah itu kita akan sambungkan dengan badan pasnya Setelah selesai kita akan sambungkan Kita beri dulu penanda Kita akan cari bagian tengahnya Kita beri penanda Setelah itu kita akan sambungkan saya menggunakan jarum sulam Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati setelah selesai seperti ini kita balik setelah itu kita akan buat slip stitch di masing-masing lubang sebanyak dua keliling selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita akan buat single crochet di masing-masing lubang kita akan buat 4 single crochet lalu kita buat sampai kita dapatkan ukuran yang kita ingin selamat menikmati 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 selamat menikmati